Viral di media sosial, seorang pria mengaku pengacara baku hantam dengan pemilik toko dan pasar muka, desa muka, kecamatan Cianjur Kota. Keributan dipicu masalah hutang-piutang, namun orang yang ditagi salah sasaran. Dari rekaman video viral, peristiwa tersebut terjadi di mana sebelumnya pria yang mengaku pengacara dari Bandung tersebut sudah menunggu di halaman toko. Namun saat berada di dalam toko, pria yang tidak diketahui identitasnya itu langsung menghampiri pemilik toko dan menanyakan nama seseorang. Tidak terima pria tersebut mendorong dan pemilik toko kembali mendorong hingga terjadi keributan hingga baku hantam. Menurut San Kirsten Julian Charis, pemilik toko usai menanyakan surat kuasa sebagai pengacara dirinya, didorong di bagian perut dan untuk membela diri. San mendorong balik dan pria tersebut mulai memukul hingga terjadi baku hantam. San juga mengatakan pria tersebut berasal dari Bandung. Sejauh ini dirinya tidak punya masalah dengan siapapun. Akibat dari kejadian ini, dirinya mengalami luka memar di bagian perut dan wajah. San, pemilik toko juga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapores Cianjur. Pada saat itu saya rekrutan lagi di luar, jadi pada saat itu saya ditakutkan mengatakan saya sendiri bahwa ada orang yang ingin ketemu. Setelah saya datang, ini orang dari mobil tidak mau turun. Saya minta tolak ke BWC untuk menggirkan orang tersebut di mobil. Setelah 5-10 kali, dia tidak turun-tunjuk, akhirnya dia turun juga. Setelah turun itu, saya cuma menanyakan dengan baik-baik, Bapak ini siapa, dari mana, dan juga tuduhannya apa. Karena beliau tidak ada kepentingannya di sini. Sementara itu, kuasa hukum San, Van Pan Nugraha mengatakan, kliennya dipukul terlebih dahulu oleh pria yang mengaku pengacara tersebut, seperti yang terlihat di CCTV. Saat ini, kasus ini sedang ditindak lanjuti saat reskrim Pores Cianjur. Sesuai apa yang terjadi, yang terekam oleh CCTV, akhirnya klien kami melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, yaitu Pores Cianjur, yang mana saat ini sedang ditangani oleh pihak yang berwajib. Pasal yang dikenakan, 351 KUH Bidana, yang dalam konteks ini masih dalam tahap penyelidikan aparat yang berwajib. Heri Setiawan, Bandung TV